Alhamdulillah waktu itu ke festival Sejawa Barat, jualan pertama Kenapa? Kok cuma satu single Terus Ngebias Itu yang utama band itu sekarang adalah Sebelum berjalan maju ke depan itu Satukan dulu Sebetulnya bandnya gak ada masalah Gak ada apa-apa Tapi dengan satu perusahaan ini harus jelas Lagu-lagu ini rekaman juga ya Sepetnya dengan Jackie dulu kan Vokalisnya, itu pemandangnya Kalo gak sempat main drum, nyapain ini Mereka gak protes tapi di saat Kalian membias ini gak protes? Sempet protes, Anang sendiri pun Waktu itu sibuk, ya kan? Disitu juga yang main drum Pengen dibikinin lagu yang ngeblus-ngeblus gitu Makan cincalu Makan cincalu Kita ngumpul gini gini gini, akhirnya bikin ulang lah Lagu Cinta Kamu berikut Lagu baru, ini lagu barunya belum keluar Ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat wayah gini kawan kreasi Karena disini posisinya sekarang malam Dan tamu Yang sekarang bakal Saya ngobrol, pura-pura tamu Yang bakal sekarang saya ajak ngobrol adalah Bukan siapa-siapa sebenernya Buat saya bukan siapa-siapa Karena beberapa kali saya pernah bareng Berkreasi bersama beliau Di berbagai tempat Atau berbagai Apa ya Di industri, ya Di industrinya, di main di kafenya Dan lain-lain Siapakah Ini adalah Hendra Wuh Wuh Halo Kang Hendra ini Musisi jebot kawan kreasi Kalau kawan kreasi pengen tau musisi jebot Jadi, Kang Jadi gini Kang Yang mau saya tanyain sekarang Awalnya Kang Hendra bermain musik itu tanggal berapa Dan Pernah ikut dengan siapa aja Karena Sebelum bergabung dengan Bias waktu itu pernah di Ronners Dan pernah yang lain-lain itulah Pernah jadi pengiringnya siapa-siapa Sampai Akhirnya The Time Bomb kan Ini The Time Bomb Terus Sekarang menjadi Apa namanya ya Pengusaha ini kawan kreasi Bukan pengusaha Tapi Billboard-billboard gitu ya Sempat mengerjakan billboard itu Sempat ya Sempat kemarin berhubung beliau adalah Adik Iparnya dari Ya Jadi sempat ada di Kirim ke luar Untuk Membawa Kesenian Indonesia Iya Untuk bisa dipromosikan di Luar sana Kang Hendra apa kabar? Alhamdulillah baik Kumah sehat? Alhamdulillah 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 Yang penting mas semua pada sehat lah Amin Amin Orang yang berkreasi sekarang juga Sehat pokoknya Jaga Kesehatan Dalam situasi pandemik ini Ya Nah gini Kang Jadi kemarin juga Karena berhubungkan Kawan kawan kreasi ini Menilai bahwa Ruang kreasi ini Menghadirkan Musisi-musisi Pada zaman dulu Enggak zaman dulu sih Maksudnya Musisi yang pernah Mengeluarkan ears Ya Gitu Tidak Tidak terdengar lagi Misalnya ini Kemana aja Gitu ya Nah yang sekarang ini Yang saya panggil Kang Hendra kesini Itu kan Pernah meriliskan Bareng sama Bias Ya Yang cinta kamu itu kan Ya Jadi mungkin kawan kreasi juga Kalau misalnya pengen tahu Kang Hendra Pada saat itu Di Belantika Musik Indonesia Bisa search Bias Band ya Apa? Bias Band Dan Cinta Kamu Ya Yang sekarang itu Bias 202 Yang reuni Ya Mereka sempat reuni 202 Nah Kang Ceritain Kapan dan bagaimana ceritanya Kok bisa Masuk menjadi Musisi Terutama jadi Pemain bass itu gimana? Nah Dari awal nih Ya Emang awalnya ini Dulu Perjalanan itu Wah itu zaman SMP ya Dulu ya SMP Kita sempat ikut festival Dulu tahun berapa? 83 lah Gitu kan Alhamdulillah waktu itu ikut festival Sejawa Barat Jual pertama tuh Iya Nama band nya tuh Dulu Roners ya Roners Roners Terus juga sempat Ikut festival di Surawaya Dengan vokalis dulu Niki Asria Sama OPI Ya Kita sempat jadi vokalis Niki Asria Juga jadi band pengiring Niki Asria Juga lama gitu kan Itu di tahun 83 Sampai 85 86 lah Gitu kan dengan Niki Asria Dan sempat juga dipegang oleh Kang Deni Kan Deni Sabri Kan Deni Sabri Ya Selain Kang Deni juga sempat dipegang sama Lok Slebor itu satu tahun Sempat Oh iya Dengan wakil itu Roners Gitu kan Kerjaan dari Roners itu Ya karena Dulu Roners itu kan Emang pengen band Ya Tapi Kang Deni Mengajurkan untuk mengiringi juga Nah anak-anak ini kan Goyah nih gak mau nih Ngiringi nih Ya karena punya Diyari sendiri Diyari sendiri Pengen-pengen gak mau lah Ada ini katanya Apa pengiring Hanya kita mengiringi Niko Arbi lah lah Sebetulnya Jadi Afi saya cukupin lah Nah anak-anak akhirnya kan Bubar lah Si Roners itu Si Roners itu Bubar Akhirnya ya Akhirnya saya bikin lagi band gitu kan Wah Band-band-band Ganyalah Cafe Lo bikin lah kan yang namanya Philbit Oh iya Philbit Itu tahun berapa Kang Philbit Philbit itu Pas rekaman waktu itu Tahun 1993 Itu setelah kita main di cafe Wah Maka saya juga sempat jadi Band Safari ya Safari yang Mengiringi artis-artis gitu Tapi akhirnya Saya juga pengen ada rekaman Ya rekaman lah Philbit Tahun 1993 tuh Ngain album dulu Yang dulunya tuh ku ingin Sempat lumayan juga lah ngehits ya Iya Ku ingin itu Nah Setelah si Philbit itu sendiri Akhirnya juga Bubar juga Ya kan Itu berapa lama di Philbit? Di Philbit Lu Kalau gak saya sempat long trip juga Long trip juga Hehehe Sepat long trip juga Philbit itu Oke Gitu kan Berapa di Medan lah Waktu itu berapa Bulan lah gitu ya Di Medan Nyobain aja pengen tau Ya akhirnya udah lah Kita gak terlalu lama Di Medan 3 bulan Udah aja Akhirnya saya bikin 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 lagi Diajak oleh temen-temen dari Bias Ya kan Ya Akhirnya Rekaman lah Bias Tapi sebelum jadi bias juga Kita Saya sendiri dulu pernah Jadi Edisionalnya Timebomblus dulu Oh iya Timebomblus Sebelum Philbit Iya Pernah jadi operatornya Timebomblus Timebomblus juga kan Dulu rekaman juga kan Sempat kan Saya jadi operator Timebomblus Terus juga Akhirnya Melaluin lah Bias Setelah Saya dari itu Timebomb Nggak ikutan lagi Melaluin lah Bias Aku itu tuh tahun Sembilan 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 Bias 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 gitu Itu sempat juga Longread juga tuh ya Lama Bahkan juga Sempat kita bikin Apa namanya Apa namanya Lagu-lagu ini Rekaman juga ya Sempat ya dengan Jackie Dulu kan Vokalisnya Itu pemandramnya Pemandramnya Pahit Minit Pememandram Pahit Minit Karena itu Yang dikeluarin juga Itu Nah Nah Itu tuh Antik juga Enak berjalan kan Iya Seperti kita ya Buka studio kan Iya Namanya juga aneh Antik Rulang Kerasi Oh Eh 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 Iya itu Wah banyak cerita lah Gini kawan Kerasi ya Sebenarnya dari tadi Saya pengen nahan-nahan Karena biasanya Kalau saya ngobrol sama dia itu Ini agak rancu Karena mungkin Penonton Rulang Kerasi ini Kan bukan cuma di Jawa Barat Iya Iya Saya biasanya manggilnya Babe sama dia Iya Jadi Oke sekarang saya Biasakan sama dia Tadi Kangkang Aduh Gak enak banget Beeh Jadi biasanya kan manggilnya Babe nih Nah Eee Ini ya pertanyaannya Beeh Sebelum Sebelum kesini kesini ya Saya mendengar itu cerita Si Bias itu kan mulai dari Pada saat itu 96 Eee Pemainnya Di atas rata-rata ya Eee Tekniknya Permainnya di atas rata-rata Terus Eee Lagunya Eee Yang Cinta Kamu Hebat tuh ya Pada saat itu kan Iya Nah Eee Labelnya Label besar Iya Dan bahkan saya melihat Produsernya pun kan orang besar kok Iya Di dunia musik Iya Kenapa kok cuma satu single Terus Ngebias Eee Terus ngebias Itu Mulai kalau itu bagus itu pertanyaan Karena gini, karena gini Beeh Karena gini Selalu dengan bintang tamu-bintang tamu yang sebelumnya kan saya selalu Saya ingatkan lagi selalu ingin memberikan edukasi buat pemain band-pemain band yang sekarang Iya Jadi bahwa pemain band itu ada dinamika Iya Di saat kalian senang-senang, di saat kalian berantem gitu kan Iya Jadi, nah ini apa yang terjadi nih? Maksudnya siapa tahu untuk mengedukasi adik-adik kita yang ada di luar sana Bahwa bermain musik itu tidak semudah itu misalnya gitu ya Iya Jadi bukan cuma faktor Eee Dia bias itu gila nih Masalah teknisnya gila Di permainan satu Dari mulai drummer sampai vokalis Nah terus Labelnya label besar Iya Sampai saat ini masih besar kan Labelnya itu masih Ya saya bilang sih paling konsisten ya Iya Nah terus Lagunya bagus Produsernya pun seseorang gitu Di Indonesia, di dunia musik ini Nah Silahkan Beeh Maksudnya biar Biar Apa yang terjadi gitu Iya Membias Nah itu Jadi tog sakabakabah merengaran ben Karena itu adalah doa Hahaha Bener jadi gak bias Gak bias Iya betul-betul Nah ini Bias itu sebetulnya memang Waktu itu juga Eee Ceritanya Bias Bisa Bersatu itu memang Pertama dadakan Sebenarnya dari teman waktu itu ada Arif Ada Emil Ada Ari ya Iya Wah ada tawaran Dari Seorang Anang dan Indah Lesmana Waktu itu Coba bikin band Gini 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 Hanya digabung lah Gini gini Kan masing-masing memang punya Eee Karakter yang beda-beda di musik ini 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 Tapi saya suka Kenapa? Karena ini yang kalau disatukan Ini bakal asik Bakal keren gitu kan Nah di band itu sebetulnya Yang harus kita jaga itu adalah Manajemen Nah disini mungkin Kelamaan waktu itu Adi biasa sudah manajemen Harus memang ada yang memang Ya perlunya itu seorang manajer yang Betul Karena waktu kan kita masih 96 itu masih mudalah Belum Belum Saya juga belum Belum nikah waktu itu Oh biasa masih Gujangan Gujangan Wah Berarti kawan kreasi Dia itu telah Menikahnya telah Terus? Ya nah itulah Nah ini nge-managenya ini Ini kadang-kadang kan Nah di satu sisi ya Perlunya memang seorang yang memang Islah itu manajer lah Ya itu harus itu kan Apalagi ini Dalam level sudah rekaman Beda dengan kalau kita Dari awal kan Harus bersatu dulu ini kan Udah jadi Udah kontrak Dengan perusahaan yang besar Nah nge-managenya ini Yang harus dijaga itu Masing-masing kan Pengen begini pengen gitu Pengen ini Akhirnya Ya adalah satu Sebetulnya bandnya Enggak masalah Enggak ada apa-apa Tapi nge-managenya ini Dengan-dengan si Satu perusahaan ini Kan harus jelas Harus apa nih yang kedua ini Apa yang kedua ini Waktu itu kan Posisinya Belum seperti sekarang Sekarang kan lebih enak Ya lebih Mudah gitu Kalau dulu kan Selalu mengandalkan Produser Selalu ada produser Bahkan Bikin klip WG Bisa tiga hari Empat hari Sekarang kan simple gitu kan Nah itu Yang utama band itu Sekarang adalah Sebelum berjalan maju ke depan itu Satukan dulu Barang-barang Enaknya bagaimana Ini ini bagaimana Kan waktunya bias Ya dianggap dulu Itu adalah dadakan Tapi ya alhamdulillah Sekarang itu Walaupun memang Kita sudah membias Akhirnya Mungkin ini Udah pada dewasa Akhirnya Ketemu lagi lah Kembali kita bikin Tapi berarti bukan bubar Enggak enggak bubar Ngilang aja membias Nah itu kenapa Dikasih nama bias Bias Bohongan cekurang Oke Dikasih nama bias Betul kan Wah gitu Kang Sekarang kita lihat dulu Halo kawan kreasi Mereka dari Kuburan Yeay Saksikan kami di Stage On The Air Di Ruang Kreasi TV Halo kami Rocket Rocket Saksikan kami di Stage On The Air Ruang Kreasi TV Halo kami Halo kami Saksikan Stage On The Air Di Ruang Kreasi TV Nah itu kawan kreasi Itu Be Ya Tayangan yang barusan itu Jadi Ruang Kreasi ini juga Ingin Bukan cuma ngobrol kayak gini Be Ya Ya Jadi Kayak kemarin kan ada band kuburan tuh Ya Band kuburan udah lama Akhirnya Yuk main band yuk Main band lagi gitu Terus Tapi formatnya akustik Nah terus kemarin Rocket Rockers Ya Sama terakhir waktu itu NAV ya Yang terakhir NAV Setelah pergantian vokalis itu Nah maksudnya kan siapa tau Mungkin nanti bias Di saat Ada di Bandung Terus Bisa berkumpul Atau mungkin Di saat Bisa dijadwalkan lah Untuk bisa bermain di acara stage on the air Insya Allah Insya Allah itu bagus itu Nanti kita tinggal Untuk mengingatkan lah Untuk ini Nah dijadwalkan aja nanti kita Ya Untuk ke netizen mengingatkan lagu bahwa Lagu ini pernah Pernah Hadir nih di Blantika Musik Ya Yang pertama Yang keduanya mungkin Udah lama lah Kalian silaturahmi gitu kan Ketemu gitu Nah jadi gini Be Ya Ya apa Selain si label yang besar itu tadi kan Produsernya kan ada Anang sama Indra Indra kan gitu Indra Semana ya Itu Maksudnya Mereka gak protes tapi Disaat kalian membias ini gak protes Sempet protes Kenapa jadi begini Nah itu kan waktu memang Anang sendiri pun waktu itu sibuk Ya kan Indra sendiri pun ngeluarin Kalau gak salah album juga dengan istrinya ya Sofiala Cuba waktu itu Jadi Pada akhirnya Sama Indra sama Anang pun udah lemparan lah Lagi-lagi ke musika gitu kan Iya Dengan Bu Ajin waktu itu ya Wah disitulah Tapi kan Disini tuh Eee Sempet kita show promosi radio udah kemana-mana Sampai bahkan Kita ada acara Waktu main bareng Kita bareng sama Mr. Beagle Kalau gak salah Di acara rock Apalah di Sempet main juga Cuman yang managenya ini Yang memang Kita waktu itu Tidak ada manager Atau apa-apa Sendiri aja gitu kan Masih-masih kan Disitu kan Ininya sebagaimana nih Ini sebagaimana nih Nah itu perlunya memang harus ada Wah waktu kan masih muda lah ya Ya gue masih timbul Ya Gue pengen begini nih Gue pengen begini Ini pengen begini Bingung kan Akhirnya kan Ya Awal-awal waktu itu Gitaris Mulai Keluar Ya kan Dikantilah dulu sama Opik Dulu Ada Opik Opik Bayau Ya Sepat masuk Opik Bayau juga waktu itu Nah Pakailah Opik waktu itu Terus Erwin Berhenti dulu dia harus kerja Karena baru beres kuliah Karena memang waktu itu masih pada kuliah Nah Terus berlanjut-belanjut Terus kita udah bikin lagu baru Dan segala macam Karena Nge-managenya kita gak ini Itu perlunya betul-betul di band itu Kalau udah di level Ke Recording Udah apalagi udah mau album Harus betul-betul Ada yang menengahi gitu Ya 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 itulah pengalaman kita waktu itu Akhirnya ya sudah Setelah beberapa kali main Hilang aja gitu kan Masing-masing Ari punya Kesibukan dengan Apa Punya Dia bikin dengan Kalau gak salah siapa sih Agnes Saya sendiri pun Dengan Anang Akhirnya kan ikut kan Arief juga dengan Ben Anu Erwin dengan ini Emil juga dengan TV gitu kan Nah akhirnya kan Disitulah membias masing-masing Tapi mungkin lama-lama-lama-lama Kemain-kemain ini Di tahun 2019 Kangen Eh kita ngumpul gini-gini Akhirnya bikin ulang lah Ya Lagu Cinta Kamu Berikut lagu baru Ini lagu barunya belum keluar Ini ada Ada lagu baru memang Untuk film dan Lagu baru kita gitu ya Belum keluar Karena posisinya ini Masih ini untuk soundtrack gitu? Iya Soundtrack Ada film Filmnya bagus sih Film tentang Keren lah filmnya nanti di ini-in lah Itu udah kemain udah sempet kita rekaman Di tahun 2020 Kemarin Udah beres Udah selesai Udah mixing Udah mastering Tinggal keluar aja dengan filmnya itu kan Hmm Belum beres Ya akhirnya itulah Disebutnya sekarang itu bias reunion Itu aja Bias reunion 99 99 Kalau gak salah 99 lah Kalau gak salah tuh 98 97 98 Nah awal 99 udah Udah Oh Begitu kan Iya Berarti Ketemu saya Ketemu sama saya Kak Tahun seberapa ya? 99 Berlari lah ketemu lah Ke Cik Putra Iya Ke Cik Putra kan Nah Kita ngobrol-ngobrol yuk Rengjen Studio Kita bikin studio yuk Ya 99 kan Ya 99 Cuman pada saat itu Karena Membutuhkan biaya dan lain-lain Pada akhirnya Kita diajakin dulu sama Kewoi Pemain keyboard Iya Pergi di long trip Long trip dulu Nah disitu di long trip itulah Saya ketemu sama Mr. Batman Kawan kreasi Iya Ketemu sama Mr. Batman Karena waktu itu dia main drum sama perkusi Iya betul Sambil terbang Sambil terbang Makan Batman Sambil terbang Dari situ 92 Pulang dari situ Kita sempat ada 2000 2001 2000 dulu Kita pulang dulu Terus kita Kekeh Teng Studio Balik lagi kita ke Bali Balik lagi kita ke Bali Sempat ke Bali Pulang dari Bali Kekeh Mau bikin studio Iya Tapi keburu ada Ya itu sempat Eh Kalau sama Zaki itu berarti setelah ada studio ya Iya ada studio Sama Zaki dulu Jadi Captain gitu Iya 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 Kita sempat Jadi itulah Kawan kreasi Sebetulnya Cikal bakal terjadinya si ruang kreasi Studio Pada saat itu kan itu studio rekaman ya Iya Studio rekaman Kita membuat studio itu sebetulnya buat kita Iya Buat kita Buat kita Jadi tidak ada Niatan untuk pada akhirnya Bakalan disewakan Iya Tapi ternyata Dari mulut ke mulut Orang bilang banyak yang ini Ini Nah di tahun 2000 itu Eh di 2003 Akhirnya kan kita bikin itu di 2003 tuh Nah ketemu sama Zaki Dengan penuh perjuangan Dengan penuh perjuangan Tapi sebelum bikin studio Saya sempat diajakin Sama Timebomb Sama Timebomb Sama Timebomb Bersis bagaimana di dalamnya waktu itu Akhirnya Budi Arab Almarhum Dhani Yolah Memang waktu itu ada Adab Akum juga sih waktu itu Ya Di Timebomb Blusnya sendiri Karena abu yang gak ada kan Dia pindah ke Jakarta Opik jadi pengusaha Almarhum Nah ini Sedangkan mungkin waktu itu Dhani Akum Almarhum Budi Arab Pengen terus ke band Udahlah Kita dengan bermain musik Jangan pakai blues Kita timebomb aja Mereka juga izin Teman-teman Ya 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 Ayo jalan Black jalan Akhirnya kita akan main dimana-mana kan Ya Ya Dengan vokalis siapa saja juga pada saat itu ya Pernah Dhani Sprit juga Pernah Dhani Sprit Ya kan Lama Pernah Jaki juga Nah sempat juga Jaki kan Iya Jaki sempat Terus itu juga Pap Firman Siagian juga sempat Sempat Pengen mau ini ya Pengen Cuman berhubung ya Karena mungkin dia di Idol pada saat itu kan Jadi akhirnya pas di saat sama kita mau dibawa Hal itu kan Dia sudah tidak bisa Betul Nah terus akhirnya di tahun berapa ya saya keluar ya Itu setelah Akhirnya ya sibuk Ruang kreasi itu Ruang kreasi ya betul Si studio itu Itu berarti Eh Tahun 2004 itu Timebomb itu mencoba untuk bikin Album gak beh? Enggak kita juga sempat bikin album orang Udin Semekot Oh iya Yang disitu juga yang main RAM Iya Itu di tahun 2003 2003 Sepertur ke Rio kan Jadi Udin Semekot itu kawan kreasi Kenapa dibilang Semekot Karena Itu singkatan Iya singkatan Singkatan jadi Semeter kotor Jadi Kecil Bang Udin selamat Bertemu kembali Mudah-mudahan Bang Udin juga bisa datang ke Bandung Iya Kita bisa ngumpul-ngumpul ketemu lagi Iya Itu berapa lama ya Bihnya ngerjain itu Lumayan tuh Lumayan beberapa bulan lah ya Karena si Bang Udinnya sendiri pun Tinggal di Bandung waktu itu kan Iya Jadi ngerjain itu Wah itu di ruang kosnya rame 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 Walaupun ada selang-seling ya Iya Selang-seling Antik lah pokoknya Antik lah pokoknya Si antik orangnya Si antik namanya juga Dan Semekot Itu kita Bukan berarti setelah kita di pekan baru Terus kita ketemu sama Sama Udin Semekot Ya enggak ya Karena itu Udin Semekot itu fansnya Time Bomb Blues Iya Fansnya Time Bomb Blues Terus dia datang ke Bandung Ngubungin Budi Arab gitu kan Dan aku Lalu akhirnya Dia pengen dibikinin lagu yang ngeblus-ngeblus gitu Makan cincalu Makan cincalu Itu Blus kawan kreasi Iya Jadi musiknya itu sangat blus sekali Cuman Bahasanya Bahasa Rio Bahasanya Bahasa Rio Lucut 10 lagu ya 10 lagu Satu album aja waktu itu Satu album Sempet lama lah Sempet pindah-pindah juga kan Studio nya sempet kemana Sama Indra ya Iya Indra Betul Kita aja sendiri Ngerjain punya orang juga Berapa banyak kan Kita album kan Ada Sinova Kan waktu itu Sama kita juga Iya Banyak yang bikin kompilasi Kompilasi Banyak juga Jadi Itulah kawan kreasi Kenapa saya bilang Kalau Kang Hendra ini bukan siapa-siapa buat saya Karena Udah kemana-mana bareng Dari tahun Anggap aja Dari tahun 2000 itu Dari tahun 1999 Akhir itu Saya udah bareng sama beliau Kesana kemari Ya Rumahnya juga Walau saat itu Enggak jauhan kan Setiap Lu mau kemana Selalu lewat rumah gue Gitu kan Lu balik kemana selalu lewat Gitu Jadi Panjang perjalanan Perjalanannya itu panjang Sampai pada akhirnya Kemarin-kemarin Ada beberapa Kawan kreasi Yang nge-DM ke Kang Herman Bias Kang Katanya gitu Anak-anak bias Gitu Karena Kang Herman ketemu sama Emil Setelah di TV Iya betul Dia tertahunya kan Bahwa Emil itu kan Menjadi Orang Inilah di TV Seorang produser Iya Kedudukannya lumayan Gitu Makanya pas kemarin Tapi mereka sempat Apa Reuni Gitu Hebat ya Mereka tuh masih ada Gitu Terus masih Mau bergabung Dulu yang main akusti Itu siapa Kang Ayah Main akusti Oh Boy Itu personil bukan Si Boy Boy itu personil Tapi yang sekarang Dia nggak ikut Karena dia lebih memilih Untuk mungkin Kepolitik kali ya Sekarang Jadi Dia kemarin pas diajak Saya nggak Katanya Ya udah Kita tinggal berlima Ini juga masih tetap Kita juga Masih jalan gitu kan Karena Ya Melanjutkan reuni lah Karena mungkin kalau untuk Bisa main gitu kan Masing-masing punya kesibukan Ya Nggak mungkin Ari Arief Emil apalagi Dia seorang produser film Yang lain Akhirnya Pokoknya paling kalau ketemu Ayo Bikin lagu Udah gitu aja Sampai sana aja Terus kalau yang Reuni ini Label mana Beh? Naga Suara Sama Naga Suara Jadi kita Tapi kontraknya memang Per single Atau Gimana? Kontraknya memang Kemarin itu per single Ini ada satu single Terus ada lagi yang kedua Yang baru ini Single juga Sama gitu Yang untuk film Rencananya itu rilisnya kapan? Si yang kedua? Belum tahu? Tergantung dari keluarnya film Sebenarnya itu kan soundtrack Oh oke Kalau film ini keluar Itu keluar Karena kalau ini duluan keluar Karena memang kita ada kerjasama dengan Sebuah Producer film lah Oh oke Oke Nah gitu Kongresi itu ceritanya agak Udah kesini kesini nih Cuman ada beberapa nanti pertanyaan saya Keterlibatan Karena di Tidak Ditutup-tutupi Atau di Nggak iyah pun Dia tetap ada keterlibatan di masalah politik Beberapa tahun kemarin ini yang saya tahu Tapi Jawabannya nanti Kang Bersama Terima kasih Terima kasih.